Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman subreker, sahabat-sahabat subreker Selamat pagi, selamat siang dan selamat sore kapanpun Dan dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua Selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan yang sedang sakit Semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Oke teman-teman di pagi hari ini Tepatnya ini di jam setengah sembilan Eh setengah sembilan, setengah delapan lewat Sembilan menit di tanggal 1 September teman-teman Per hari ini kita sudah ganti bulan teman-teman Agustus sudah berlalu September Ayo kita jalani, asik Oke di pagi hari ini Saya sedang berada di terminal Tegal teman-teman Salah satu terminal dengan tipe A yang ada di kota Tegal Dan kondisi terminalnya seperti ini teman-teman di pagi hari Nah untuk parkiran mobil berada di sini Kemudian parkiran motor berada di sana teman-teman Sekarang yuk kita masuk teman-teman Kita lihat di terminal Tegal ini Nah ketika kita masuk di sini kita langsung disambut oleh informasi Nah barangkali teman-teman mau nanya segala sesuatu Bisa nanya ke sini di pusat informasi Dan di sini ada papan trayek teman-teman Nah ini informasi trayek bus yang dilayani dari terminal Tegal Banyak nih teman-teman Ada 27 trayek infonya nombor 1 nih damri Damri masuk ke sini Dan di sini teman-teman kalau kita ke arah sana Nah di sana itu ada musola kemudian ada toilet teman-teman Dan di situ adalah drop off penumpang untuk yang turun dari bis teman-teman Dan di sini adalah loket-loketnya nih Ada ALS, Ekamira, Citra Adilancar, Kramajati Harum, Handoyo Indotrans Kemudian di sini ada Putra Remaja, Ramayana Dan masih banyak lagi teman-teman Sampai di ujung sana tuh Sampai di ujung sana adalah loket-loket yang ada di terminal tipe A Kota Tegal Jadi teman-teman kalau masuk dari pintu masuk tadi Nah langsung ke sini Nah ini langsung dihadapkan oleh tiket-tiketnya Dan di sini ada troli teman-teman Nah di situ ada troli Kemudian di sini ada kursi roda itu fasilitas yang bisa teman-teman gunakan Karena itu merupakan fasilitas dari terminal ini teman-teman Nah ini loket-loketnya itu ada Lorena Ini ada Sugeng Rahayu juga nih Tapi Sugeng Rahayu yang masuk di sini itu yang patas teman-teman Bukan yang ekonomi Nah ini Damri nih Loket nomor 20 Damri Tegal Bandung Tegal Bojonegoro Tegal Ponorogo Dan di dalamnya juga di sini ada food courtnya nih teman-teman Atau kantin Seperti ini Kemudian di sini ada kantor Dewi Sri Tegal Kalau malam itu semua Dewi Sri wajib masuk sini teman-teman Wajib masuk sini Tapi kalau yang pagi itu nggak harus sini Tapi dia masuknya di yang mana teman-teman Yang di Tanjung Terminal Tanjung Brebes Oke ini kita sedang menuju ke ruang tunggu penumpang Seperti ini teman-teman Ruang tunggu penumpangnya dari terminal tipe A kota Tegal Ini ruangannya ber-AC dan luas banget teman-teman Kemudian di ruang tunggu sendiri di sini juga ada toilet nih Ini ada toilet pria Nah ini Kemudian kita coba lihat yuk Di pagi hari ini teman-teman Ada bis apa saja kayak yang standby Nah di depan kita ini sudah ada Satu armadanya Citra Adilancar Ini dengan tujuan Jogja teman-teman Via Selatan Via Selawi Bumi Ayu Acibarang dan seterusnya Ini Citra Adilancar Kemudian di sini ada bisnya Sinarjaya Dengan kodenya 48RC Mengisi rutanya ke Balaraja Cikupa Bitung Teman-teman Kemudian di sini ada Sinarjaya lagi Dengan kodenya 15S Teman-teman 15S ini mengisi rutanya Ada ke Karawang, Cikarang, Cipitung, Bekasi Nah itu Karawang, Cikarang, Cipitung, Bekasi 15S, single glass Konfigurasi seatnya 32 Teman-teman Ini tadi 48RC 32 juga kayaknya teman-teman Iya konfigurasi seatnya 32 Saya mau ngesut tapi yang di Bangku depan ada penumpangnya Jadi gak enak Nah ini tadi Citra Adilancar Ini konfigurasi seatnya 22 Tanpa sekat, single glass Nah Jogja Tegal, Cirebon Teman-teman Setahu saya Citra Adilancar ini ada Berapa ya Tiga apa Tiga apa empat keberangkatan gitu teman-teman Yang dari Tegal ada Dari Cirebon ada Dari Kuningan ada teman-teman Ini Citra Adilancar Kemudian disampingnya Citra Adilancar Di sini ada Tuan rumah Tegal Yaitu Bis Dewi Sri Nah ini Dewi Sri tanpa nickname teman-teman Ini mengisi rutanya ada ke Bekasi, Pulau Gadung, Sumer Batu, Priuk Grogol, Cengkarang, Kaliteras, Tanggarang, Cikokpol Oh iya untuk tarifnya Untuk yang Sinar Dayas Setahu saya yang ekonomi itu 110 Eksekutif 120 teman-teman Tapi kalau untuk Dewi Sri ini tarif flat Semuanya 120 ribu teman-teman Kalau Citra Adilancar berapa ya 160 apa ya kayaknya Citra Adilancar sampai Jogja Nah ini Dewi Sri Kemudian disini ada Dewi Sri lagi nih teman-teman Ini Wah gak ada nickname-nya Ini mengisi rutanya ada ke Kampung Ramputan, Pasar Minggu, Depok, Jatijacar, Cibinong Kemudian disini ada Dewi Sri lagi Ini dengan nickname-nya Orbes teman-teman Orbes ini bisnya mirip Plek sama Baret yang tim Singkil Adiwerna Nah untuk Orbes ini Mengisi rutanya ada ke Kamal, Dadap, Selipi, Grogol, Cengkareng, Kamal, Sumur Batu, Roxy Mirip nih, Plek, Infinity HDD dari Trisakti Sama kayak Baret yang tim Singkil Adiwerna Atau tim Banjaran Kalau malam dari sini tuh Ada artisnya Dewi Sri itu Besli teman-teman Besli itu untuk angkatan malam Besli ada dua F33 dan F12 Kemudian disini ada satu armada Dewi Sri Ini gak ada nickname-nya teman-teman Pagi hari ini yang ada nickname-nya cuma satu Orbes lainnya itu gak ada nickname-nya teman-teman Kalau yang ini mengisi rutanya PSD Cilengang Kampung Ramputan, Lebak Pulus, Kebarian Lama PSD Cilengang, Pasar Bol, Lebak Pulus, Ciputat Kampung Ramputan, Lebak Pulus, Ciputat Nah ini Dewi Sri Tuan Rumah Berarti berapa Dewi Sri tadi Satu, Dua, Tiga, Empat Empat yang parkir disini ya Nanti kita lihat yang disana Itu masih ada lagi biasanya teman-teman Ada bis mini Dan disini ada legendnya bis Cirebon Semarang Yaitu bis Coyo teman-teman Nah Bis Coyo ini Livery-nya unik ya teman-teman Livery-nya ini unik Bis Coyo ini Ini livery-nya Tayo Kadang ada yang mobil-mobilan gitu Unik lah ya Masih ada tersisa Yang body comfort masih ada gak ya Yang dulu saya pernah naikin nih Dari Tegal ke Pemalang Waktu itu saya pernah naik Yang body comfort Oh itu masuk tuh Nusantara tuh Masuk Kalau Nusantara itu legendnya Cirebon Semarang Kudus teman-teman Nanti bakal lewat sini nih Kita tunggu teman-teman Nusantara Gak tau parkirnya di belakang apa Disini nanti Nyundul si Coyo Kita lihat nih Nah ini bisnya teman-teman Datang Cirebon Semarang Kudus Parkir di belakangnya Coyo teman-teman Nusantara Ini ex armada apa nih teman-teman Itu ada tulisannya Bandung Kudus nih Nah itu Bandung Kudus non-ekonomi Coba kita lihat Yang di sebelah sana yuk teman-teman Nah ini Dewi Seri Ada 1, 2, 3, 4 Angkatan pagi Dewi Seri mendominasi Di terminal Tegal Ya emang apa ya Tuan rumahnya sih Dekat dari sini Garasinya Garasinya itu deket dari sini Garasi pusatnya maksudnya Teman-teman Itu deket dari sini Sinar Jaya cuma 2 Oh yang gak ada Dedijaya nih teman-teman Dedijaya gak ada Iya ya Pagi hari ini Dedijaya gak ada ya Kalau malam itu ada Dewa teman-teman Kalau malam Gak lama kemarin-kemarin ini Mas Arkan nih Pernah nge-trip dari sini Dia ngincar suba Tapi Gagal naik suba Nah ini ada Dewi Seri lagi nih Dengan warna dasar Livery-nya yang abu-abu Kita lihat dengan Nickname-nya apa nih Teman-teman Kopti Nah ini dengan nickname Kopti Mengisi rutanya Ada ke Jati Bening Selipi Grogol Kebencuruk Cengkareng Kemudian disana itu Masih ada Dewi Seri lagi Dan disana ada 2 Remada Dewi Seri lagi Teman-teman Jadi emang Apa ya Terminal Tegal Didominasi oleh Tuan rumah Yaitu Dewi Seri Seperti itu Teman-teman Di ujung sana itu Juga ada Dewi Seri lagi Dengan nickname-nya Dewa Biasanya itu untuk Angkatan malam Teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita berjumpa lagi nanti Di video-video saya Selanjutnya